Musul PKS tidak didengerin, Heru Budi akan gelar solat Idul Fitri bukan Digis, ditulis oleh Shardid di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lebaran hampir tiba, sekitar 2 minggu lagi. Saat lebaran, pasti akan ada solat Idul Fitri bersama-sama yang dikelar oleh pemerintah. Jadi ceritanya begini, anggota Komisi BDPR DDK Jakarta dari fraksi PKS Ahmad Yani mengusulkan agar Stadion Kebanggaan Anis, yaitu JIS, dipakai kembali untuk solat Idul Fitri tahun ini. Ini untuk Jack Pro. Pada waktu lalu, di JIS itu ada acara malam takbiran. Saya waktu itu hadir, kemudian paginya ada acara solat Idul Fitri. Itu saya cukup semarak ya, cukup bagus, kata Yani. Dia bertanya apakah solat Idul Fitri akan kembali diadakan di JIS, karena menurut dia kegiatan positif seperti itu sebaiknya dipertahankan. PKS, oh PKS. Kenapa ngotot mengorbitkan Anis dengan cara purahan yang konyol? Kita semua tahu udang dibalik batu yang sedang dipakai PKS. JIS itu identik dengan kendaraan politik Anis. Dengan berharap solat di sana, otomatis PKS mau orang-orang mengingat kemegahan JIS. Mengingat Anis yang sudah lama tidak ada pemberitaan karena ribut-ribut penolakan Timnas Israel U20. PKS selalu gampang ditebak jalan pikirannya. Mereka itu gampang bikin akal-akalan, seolah mereka pikir semua orang gampang masuk perangkat PKS. Mau bikin Anis kembali terangkat namanya. Oh, tidak semudah itu bro. PJ Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono malah memberikan sikap yang bikin PKS mendidih. Dia malah berencana menggelar solat Idul Fitri di Balai Kota DKI Jakarta. JIS tidak masuk dalam berada rencaranya. Aduh, kasihan deh PKS. Lebih kasihan deh Anis. Enggak-enggak, solatnya di sini, Balai Kota. Kata Herubudi Hartono di Balai Kota DKI. Perkataan Herubudi ini jelas. Logikanya, solat harusnya di tempat ibadah. Kenapa harus di stadion? JIS ini aneh. Bentuknya stadion, tapi secara event sepak bola jarang dikelar. Karena fasilitas penunjang tidak memadai. Katanya belum layak. Tapi malah dipakai Anis untuk solat Idul Fitri tahun lalu. Sejak kapan stadion fungsinya untuk ibadah? Ibadah di tempat ibadah itu logika simpel. Padahal, di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta ada Masjid Fatahillah yang dibangun sejak pertengahan Desember 2015 dan diresmikan pada 29 Januari 2016 oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga punya Masjid Raya G.H.J. Hashim Ash'ari di wilayah Jakarta Barat yang menjadi Masjid Raya Provinsi DKI Jakarta sejak 2017. Terus kenapa Anis mau solat Idul Fitri di JIS? Kalau bukan karena ada niat politis, padahal Masjid sudah ada. Alasan paling logis itu ya karena JIS mau dipamarkan dengan cara yang masif dalam acara yang penting atau dihadiri banyak orang. Itu cocok untuk bahan pencitraan Anis saat itu. Saat itu, Anis begitu bangga. Dia mengapresiasi seluruh petugas yang menyiapkan solat Idul Fitri di JIS. Setelah 13 tahun, akhirnya Jakarta memiliki stadion sendiri yaitu JIS. Stadion yang menjadi maha karya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras luar biasa dari anak negeri. Atas visi dan cita-cita yang digantungkan kepadanya, katanya. Kalau bukan mau pamer, lantas buat apa? Jadi apa yang dilakukan Heru Budi sudah tepat? Tidak usah dengarkan PKS karena partai ini tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Ngomong A, berarti yang benar adalah B. PKS usung Anis, makanya PKS sedang cari celah. Agar nama Anis kembali diingat. PKS sedang putar otak agar peninggalan Anis bisa diceritakan atau diliput media lagi. JIS, entah apa yang mau dibanggakan. Konser Dewa 19 sudah memperlihatkan betapa tidak layaknya JIS dijadikan tempat menggelar event besar saat ini. Apalagi biaya operasional yang sangat mahal, mencapai 220 miliar rupiah per tahun. Ini investasi yang rugi. Kalau bicara soal rugi dan boros, Anis memang jagonya. Anis mau eksis? Gampang aja kok, cukup komentar soal polemik penolakan timnas Israel. Dijamin Anis akan jadi pemerintahan dalam beberapa hari ke depan. Berani gak? Mumpung isu ini masih ada sedikit sisa panas-panasnya, Anis masih punya peluang berselancar di atas ombak. Bagaimana menurut Anda? Ambiar dulu sobilan warganya, ternyata bupati merantir rakus juga sama duit. Ditulis oleh verypartly di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tentu masih segar diingatan kita, bagaimana Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kala itu tampil bak pahlawan kesiangan bagi warganya. Ya dengan adatan patah dan aling-aling, menyarank Kementerian Keuangan pada Desember 2022 silam Dengan menuding dana bagi hasil atau di pihak produksi minyak dari meranti yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tidak seperti yang diharapkan. Hal tersebut berdampak pada meranti yang menjadi daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen. Tidak berhenti sampai di situ, Adil juga meminta pemerintah pusat tidak usah lagi mengambil sumber daya alam yang ada di Kepulauan Meranti. Pujaknya yang meminta pemerintah pusat menyerahkan Kabupaten Meranti ke negara tetangga. Maksud saya, kalau pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Ujar Adil waktu itu dengan agak tanpa pikir. Dan kalau melihat peta, negara yang paling dekat dengan Kepulauan Meranti adalah Malaysia serta Singapura. Artinya apa? Ia ingin daerah yang dipimpinnya menjadi bagian dari antara dua negara itu. Agak ngeri memang, punya kepala daerah yang gak punya jiwa nasionalis sama sekali. Nah, karena pernyataannya tersebut Adil ditegur oleh mendakiri Tito Karnavian kala itu. Sebagai kepala daerah, apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawan. Ujar Tito dengan nada tegas. Tidak berhenti sampai di situ, Adil juga pernah mengatakan orang di Kementerian Keuangan adalah iblis. Ini orang Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan, ujarnya waktu itu. Uniknya ketika kasus Rafael Aluntris Sambodo lagi hipo, si Adil ini dieluh-elukan oleh sebagian warganet. Seolah apa yang ia katakan tersebut benar semua. Padahal tetap saja banyak orang di Kementerian Keuangan yang berintegritas. Lagipula yang namanya lembaga itu kan isinya orang dengan berbagai macam karakter. Tidak akan mungkin baik semua, pasti ada yang jahat walaupun sedikit. Jangankan di Kementerian Keuangan. Di PKS saja yang jelas-jelas partai dakwah, partai yang berbasis Islam serta partai yang kadernya banyak yang jadi ustad, ada orang jahat. Seperti Lutfi Hasan Ishak, tersendung kasus korupsi sapi dan Tifatul Semiring, tersendung kasus Folo Akun Parno. Mirisnya kedua orang yang gak ada ahlak tersebut merupakan mantan presiden PKS atau orang yang seharusnya menjadi teladan bagi kader PKS yang lain. Dan jangan salah-salah lho, ada juga caleg PKS yang melakukan insight atau melakukan hubungan sederah yang dicaleg DPRD Pasaman Barat Al-Hudeh. Tidak tanggung-tanggung yang mencabuli anak kandungnya sendiri selama 10 tahun lamanya atau sejak korban kelas 3 SD hingga berumur 17 tahun. Ngeri, hanya caleg PKS doang yang sebejat itu terhadap anak kandung sendiri. Sedangkan caleg partai lain, meskipun partainya bukan berbasis agama, tidak ada kadernya yang sampai demikian. Jadi kalau kader PKS saja kelakuannya demikian, yang jelas-jelas mereka paham agama serta sering berdakwah, maka wajar bila kemudian di instansi lain ada juga yang jahat. Sehingga berlebihan bila kemudian ada menyatakan Kementerian Keuangan dari si Iblis. Karena kalau begitu saja disebut Iblis, PKS yang calegnya memperkuasa anak kandung sendiri itu mau disebut apa? Masa banci kaleng? Lalu Bupati Meranti berani menjelek-jelekan Kementerian Keuangan tersebut. Apakah dia tidak berdosa sama sekali? Ternyata penjahat juga Ferguson. Baru-baru ini KPK menangkapnya, kalau lembaga anti rasuah itu yang melakukan penangkapan tentu masalahnya sudah tahu. Tidak lain tidak bukan korupsi. Adil ternyata menerima suap terkait pengadaan jasa umroh di Kepulauan Meranti. Bupati juga menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan, serta penerimaan lainnya tahun 2021 sampai 2023. Juga cukup besar, pejar ketua KPK Firly Bahuri. Tidak hanya itu sih, Adil juga disebut menerima fee proyek dari Kepala SKPD di Kabupaten Meranti. Duit haram senilai miliaran rupiah pun sudah diamankan oleh KPK ketika melakukan OTT. Cades! Firly berjanji KPK akan terus mendalami kasus ini. Artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya ada kasus selain yang menjerat Adil. Ternyata dibalik gayanya yang pahlawan kesiangan, serta sok membela rakyat itu ragu juga. Persis seperti kader Partai Demokrat dulu yang rame-rame mengatakan-katakan tidak pada korupsi. Asalnya korupsi berjamaah. Jadi wajar belah kemudian banyak warga meranti yang miskin. Bukan karena kementerian keuangan, tapi karena bupatinya yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!